Masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, Masjid Al-Hidayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, memiliki gaya arsitektur menyerupai Hagia Sofia di Turki. Langit-langit kubah dipenuhi kaligrafi Al-Quran dengan konsep tiga relief timbul. Masjid Al-Hidayah terletak di Jalan Karangan Donowarih, Karangpeloso, Kabupaten Malang. Masjid ini dapat Anda temui saat menuju ke arah Kota Batu. Masjid ini cukup populer karena arsitekturnya menyerupai Museum Hagia Sofia di Turki. Gaya arsitektur Hagia Sofia sudah terasa sejak memasuki masjid ini. Desain interior dan ornamen dinding begitu megah. Kaligrafi Al-Quran di langit-langit kubah berkonsep tiga relief timbul. Warna dinding masjid didominasi warna coklat. Arsitektur masjid Al-Hidayah adalah karya yaidin. Bangunan masjid dibangun sejak tahun 2008 dan masjid ini merupakan peninggalan almarhum Romo Kiai Ismail. Masjid ini didirikan oleh Romo Kiai Ismail sebelum kemerdekaan yang mengalami renovasi empat kali. Jadi yang bangunannya sekarang itu mengalami renovasinya tahun 2008. Jadi selesai kira-kira sepuluh tahun. Arsitektur naik ini adalah orang pinter tapi autodidak. Jadi dia bukan seorang insinyur ya. Tetapi dengan keterampilannya beliau, dengan pandeannya beliau, ini bisa meniru masjid-masjid yang berkenal yang berada di luar kiri. Masjid berlantai dua ini menjadi ikon wisata religi. Masjid dengan luas 20x30 meter ini mampu menampung seribu jamaah. Masjid Al-Hidayah buka 24 jam sehingga warga yang sedang dalam perjalanan bisa singgah di masjid ini kapanpun. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV